Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di edisi kali ini kita akan membahas tentang penyebab anakan entok lumpuh atau susah untuk berjalan kemarin ada yang bertanya banyak anakan entoknya yang susah berjalan jadi sebenarnya bukan susah berjalan ya tapi kayak berat untuk badannya gitu jadi sedikit-sedikit dia duduk sedikit-sedikit jalan dia duduk seperti itu nanti kita akan lihatkan untuk contohnya juga nah disini caturunggas juga memberikan informasi penyebabnya apa dan nanti solusinya bagaimana dan juga plus kita akan memberikan informasi tentang entok dewasa dimana juga mengalami kelumpuhan ya itu disebabkan oleh apa dan solusinya seperti apa penyebabnya juga apa gitu oke sebelum kita bahas untuk teman-teman yang mungkin belum subscribe channel caturunggas bisa subscribe dulu like dan juga tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari caturunggas channel oke ini untuk anakan entok umur satu bulan setengah ya disini teman-teman bisa lihat agak sensitif untuk diambil videonya ya karena jarang sekali kita buat video oke biar duduk aja tenang ya teman-teman jadi untuk anakan entok yang susah berjalan itu sebenarnya dia lebih over ke badannya ya lebih over ke badannya disini kita akan lihat untuk contohnya seperti ini ya jadi dia sedikit-sedikit duduk sedikit-sedikit duduk itu sebenarnya bukan lumpuh ya tapi karena untuk bobotnya sudah over gitu alias dia lebih condong untuk cepat pembentukan daging atau bobotnya ya sehingga untuk kakinya sendiri itu susah menopang ya jadi lebih berat badannya dibanding kekuatan kakinya nah kemarin caturunggas sudah memberikan informasi untuk perbedaan pakan pabrikan dua jenis yaitu pur 511 dan 591 ya teman-teman bisa menerapkan kalau untuk menggenjet untuk bobotnya badannya biar cepat gemuk cepat besar itu teman-teman pakai pur 511 itu sama-sama dari pokpan ya jadi pakai 511 terus yang untuk kakinya ketika dia sudah terlihat over itu ada juga kondisi dari anakan itu yang kakinya susah menopang karena dia sudah terlalu over makannya banyak itu biasanya jantan itu makannya juga cukup banyak dan kemarin sudah saya berikan informasi anakan jantan dan betina itu makannya lebih kuat yang jantan nah ketika sudah terlihat susah untuk menopang tubuhnya teman-teman bisa menerapkan dengan memberi pakan 591 dimana 591 sendiri itu lebih identik atau condong untuk pembentukan kekuatan dari tulangnya ya jadi kemarin ada yang bertanya juga untuk pakan yang banyak mengandung kalsium apa mbak gitu untuk anakan teman-teman untuk pabrikan pakannya itu bisa beri 591 yang saya sarankan karena untuk anakan sendiri memang lebih baik pemberian pur free ya masih belum bisa diberi pakan apapun nah untuk yang dewasa itu biasanya ada juga kasus yang terjadi itu banyak yang lumpuh untuk anakannya banyak yang lumpuh semisal dia udah umur dua bulan ya atau satu bulan lebih gitu ya nah itu dia over kita ambil aja untuk pakannya sangat sehat ini kondisi untuk entoknya teman-teman gak bisa diam jadi takut ya kalau diambil video seperti ini nah jadi untuk teman-teman yang bingung kalau udah dewasa itu biasanya ada juga karena over dari bobotnya juga bisa terus bisa juga dari bakteri yang dewasa itu biasanya dari bakteri ya kalau makan bangkai itu juga bisa mengakibatkan kelumpuhan ya itu biasanya penyerangan melalui dalam yang bisa menggunakan pengobatan-pengobatan herbal ataupun pengobatan dari toko pakan ternak ya khusus untuk pembasmi bakteri kalau beda sama yang cedera kalau cedera kita pakai obat luka atau obat apa oles dari istilahnya untuk manusia itu bisa terus untuk pemberian pakan yang dimana dia lumpuh karena memang berat untuk menopang badannya itu juga ada kondisi yang seperti itu kemarin ada yang tanya untuk pakan kalsium yang bagus untuk entok dewasa itu teman-teman bisa menggunakan pakan gratis yaitu cangkang telur itu sangat efektif juga karena mengandung banyak kalsium bisa juga tepung cangkang siput itu juga bisa ya itu kalsiumnya cukup bagus kalau untuk siput itu dua-duanya bermanfaat untuk dagingnya protein yang tinggi kalau teman-teman bisa membuat halus dari cangkangnya bisa ditumbuk atau dibuat tepung di giling itu bisa bermanfaat untuk menambah kalsium kalsium sangat bagus untuk pembentukan tulang yang kuat teman-teman jadi cukup simpel ya untuk teman-teman mungkin ada juga yang masih belum terpikir ya kalau untuk cangkang telur itu sebenarnya sangat bagus untuk diberikan ke entok dewasa di caturung gas pun seperti itu untuk yang indukan-indukan atau pembesaran itu biasanya juga saya beri cangkang telurnya yaitu limbah dari dapur oke ini cukup gemuk ya teman-teman cukup gemuk jadi kemarin saya sudah merekomendasikan saya memberi pakan yaitu pur 5.91 nih teman-teman bisa lihat untuk pemegangannya dia sangat gemuk jadi ini awalnya pemberian pakan 5.11 karena sudah gemuk menurut caturung gas ini badannya size-nya juga bagus akhirnya saya inisiatif untuk memberi pur 5.91 ya nah ini sangat sensitif untuk entoknya teman-teman nah ini sehat-sehat gemuk-gemuk nanti mungkin next kita akan melakukan pengiriman sudah dipesan nanti saya buatkan short video ya ini gemuk-gemuk oke mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang bertanya dan ini bukti untuk caturung gas kita pakai pur 5.11 pur 5.11 yang ini ya pur 5.11 yang ini dan ini pur 5.91 ini saya berikan ke pakan yang satu bulan lebih ya satu bulan setengah lebih ini ya jadi warnanya sudah beda ini agak gelap ini terang jadi perlu pengetahuan khusus ya untuk teman-teman yang mungkin masih belum tahu kadang bingung loh ini anak kan kok susah untuk jalan dikit-dikit dia duduk dikit-dikit duduk itu sebenarnya dia kakinya itu berat menopang badannya karena dimana untuk anakan itu tidak bisa mengkondisikan untuk pakannya itu pokoknya ada makanan langsung dimakan ya lahap gitu jadi dia lebih over ya nah ini sangat sehat teman-teman untuk anakan entoknya nih nah ini gemuk banget ya ini teman-teman bisa lihat ini gemuk oke mungkin itu saja informasi kali ini dan semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua jangan lupa subscribe karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti caturunggas channel like apabila kalian suka dengan video ini tombol lonceng untuk notifikasi video terbaru dari caturunggas channel dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari caturunggas channel tidak hanya sampai di kalian saja dan untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian entok jumbo anak-an entok jumbo bisa DM langsung di instagram caturunggas dan jangan lupa untuk follow instagram caturunggas semoga kita semua diberikan kesehatan keselamatan panjang umur kelancaran riski serta perlindungan dari Tuhan yang Maha Esa oke cukup sekian terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya see you next time